Pada e-conference, pasal kali ini kita akan menggunakan prinsip induksi matematika. Step pertama kita akan buktikan k sama dengan satu benar. Jadi untuk step pertama, kalau kita punya satu elemen, jadi kita punya himpunan, dengan satu elemen, maka himpunan bagian, himpunan bagiannya adalah himpunan kosong, dan anggota itu sendiri. Anggota itu sendiri. Jadi kalau kita hitung, terdapat dua anggota himpunan bagiannya. Yaitu himpunan kosong dan anggota itu sendiri. Jadi sudah terbukti benar bahwa terdapat dua pangkat K ya, dua pangkat satu, terdapat dua anggota. Jadi step yang pertama sudah benar. lalu step kedua. Kita andaikan k sama dengan M benar. Jadi andaikan, kita punya, atau andaikan pada himpunan dengan n elemen, dengan n elemen, memiliki dua pangkat. Knya berarti n ya, memiliki dua pangkat n, banyaknya himpunan bagian. Oke. Sekarang kita ke step ketiga. Kita akan buktikan untuk k sama dengan M plus satu benar. Nah, maka kita bisa bilang, kita punya himpunan dengan M plus satu elemen. berarti terdapat satu elemen baru. Maka kita punya dua kelompok himpunan bagian. himpunan bagian. Yaitu yang tanpa elemen baru, tanpa elemen baru dan yang dengan elemen baru. Nah, yang tanpa elemen baru ini, itu banyaknya himpunan bagian berarti dua pangkat N diambil dari yang sebelumnya. Karena pada himpunan N elemen ini, belum ada elemen barunya. Berarti pada yang tanpa elemen baru terdapat dua pangkat N himpunan bagian. Sedangkan yang dengan elemen baru, dari setiap himpunan bagian yang tanpa elemen baru, tinggal kita tambahkan elemen baru. jadi terdapat dua pangkat N juga nih, banyaknya. Sehingga kalau kita jumlahkan dua pangkat N ditambah dua pangkat N, kita peroleh dua dikalikan dua pangkat N. Kita dapat gunakan sifat eksponen, jadi kalau kita punya A pangkat B dikalikan A pangkat C adalah A pangkat B tambah C. Jadi di sini kita punya dua pangkat N plus satu. Jadi terdapat dua pangkat N plus satu himpunan bagian. Bagian. Artinya sudah terbukti benar untuk step tiga. Jadi kesimpulannya sudah terbukti. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. selanjutnya.